Sepanjang tahun 2018, Satuan Reserse dan Narkoba Polres Manukwari berhasil mengungkap 46 kasus narkoba dan minuman keras. Angka ini meningkat dari tahun 2017 lalu karena munculnya para pemain baru. Kapolres Manukwari melalui kaset narkoba Ibtrojam Harisati Wawancarai mengatakan sepanjang tahun 2018, pihaknya berhasil mengungkap 46 kasus narkoba dan minuman keras. Untuk kasus narkotika yakni 4 kasus sabu-sabu, 24 kasus ganca. Sedangkan miras ada 18 kasus. 3 diantaranya masuk kategori tindak pidana ringan karena terkait minuman keras kemasan atau bermerek, dan 15 kasus lain yang merupakan miras lokal. Dari 46 kasus yang diungkap sebanyak 3 kasus masih dalam tahapan penyidikan, yakni 1 kasus miras dan 2 lainnya kasus sabu-sabu. Ibtrojam Harisati mengaku rata-rata pelaku yang terlibat kasus berusia 18 hingga 40 tahun yang dikategorikan sebagai pemain baru. Dari rentetan penangkapan kasus miras umumnya diproduksi di Manukwari. Sementara narkotika jenis sabu lebih banyak didatangkan dari wilayah Jakarta dan Ujung Pandang. Sedangkan untuk narkotika jenis ganca yang sering dijumpai, rupanya pelaku mendatangkannya dari PNG melalui jalur Cahipura. Rata-rata pelaku disini dari baik sabu, ganja, maupun miras antara umur 18 sampai umur 40 tahun. Kasus ini semuanya baru nih, pemain baru semua. Untuk kasus sabu, 4 kasus itu pelakunya ada 7 orang, jadi ini laki-laki semua. Untuk ganja, pelakunya 29 orang, laki-laki semua. Miras pelaku yang perempuan cuma 3 orang, selebihnya dari itu laki-laki semua. Untuk tahun 2018, kasus miras itu rata-rata produksi lokal. Jadi sangat sedikit sekali yang mendatangkan dari luar. Mayoritas semua produksi manukwari. Tapi ada beberapa juga yang didatangkan dari luar yang berhasil ditangkap? Ada, yang dari luar ada termasuk ada 3 tersangka, itu dari luar, selebihnya manukwari. Kalau narkoba sendiri, yang dari luar ada lagi? Yang dipasuk dari kapal atau pesawat? Kalau narkoba, sabu-sabu, itu memang asalnya dari luar, baik ganja maupun sabu-sabu. Cuma bisa diprediksikan bahwa kalau sabu-sabu itu rata-rata berasal dari ujung pandang ataupun Jakarta. Tapi kalau ganja, itu ganja yang ditangani polres manukwari 100% dari PNJ. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah kasus narkotika jenis sabu mengalami penurunan, yakni 8 kasus. Sementara untuk narkotika jenis ganja mengalami peningkatan yang signifikan, yakni 6 kasus menjadi 24 kasus di tahun 2018. Sedangkan untuk kasus miras juga mengalami peningkatan, dari 9 kasus pada tahun 2017 menjadi 18 kasus pada tahun 2018. Ipo Jamhari mengatakan faktor penyebab meningkatnya jumlah kasus peredaran ganja di Marukwari, yang pada umumnya melalui jalur laut, masih menjadi modus lama, karena telah dipastikan sumbernya dari Jayapura. Selain itu, untuk kasus miras juga terjadi peningkatan, karena tidak lagi didatangkan dari luar daerah, melainkan diproduksi langsung di manukwari dengan bahan baku yang mudah didapatkan. Untuk miras, untuk miras juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, karena di dalam tahun 2017 terdapat 9 kasus yang ditangani oleh polres manukwari, namun di tahun 2018 menjadi 18 kasus. Dua kali lipat? Dua kali lipat, iya, dua kali lipat. Miras ini dari luar daerah sudah sangat minimnya masuk ke manukwari, kalaupun ada itu khususnya cuma kecil, mungkin puluhan liter saja, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun di dalam hal ini, di tahun 2018 kasus bisa naik, dikarenakan manukwari sendiri masyarakat sudah bisa membuat minuman keras jenis lokal atau jenis JT itu. Jadi tidak perlu mendatangkan lagi dari luar daerah. Seperti diketahui, dampak dari penggunaan obat-obat terlarang dan konsumsi miras yang berlebihan dapat merusak generasi muda Papua. Diharapkan kepada masyarakat lebih bekal dengan segala cara yang dilakukan para pelaku untuk merusak moral anak bangsa, dapat melaporkannya kepada pihak keberusiaan. Kevin LeFrance menyambarkan